orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia agar mereka itu dekat dengan Allah orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia agar mereka bisa beribadah kepada Allah nah itu orang adalah dimintakan ampun oleh malaikat dimintakan ampun oleh binatang-binatang sampai semut di lubangnya ikan di laut memintakan ampun kepada orang tersebut amal ayatu faqauluhu azza wa jal adakun ayat-ayat al-quran yang menerangkan tentang keutamaan ta'lim yang artinya dan hendaklah mereka itu orang-orang yang diberi Allah ilmu memberikan kabar takut kepada kaumnya apabila kaumnya itu kembali kepada mereka agar mereka itu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimaksud dengan ayat ini adalah at-ta'lim mengajarkan ilmu wal-irsat dan memberikan petunjuk mengajarkan ilmu mengajarkan ilmu memberi petunjuk itu antara lain adalah dengan cara dengan cara indar arti indar itu menakuti menakuti manusia dengan cara mengisahkan kepada mereka tentang azab Allah kepada orang-orang yang inggar azab yang disediakan Allah kepada orang-orang yang melanggar hukum Allah nah itu disebut dengan indar seperti nabi kita itu bashirau wa nazira nabi pemberi kabar gembira dan kabar takut mengisahkan tentang keadilan Allah ini membuat membuat orang takut kepada Allah mengisahkan tentang keperkasaan Allah mengisahkan tentang bahwa Allah itu maha kuasa Allah itu bila berkehendak tidak ada satupun yang bisa mencegahnya nah itu akan menimbulkan takut kepada Allah nah itu disebut dengan nazir pemberi kabar takut nah ada lagi bashir pemberi kabar gembira ini mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana surganya Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang disediakan Allah kepada orang-orang yang takwa kepadanya menjelaskan bahwa Allah itu maha pengampun Allah itu maha pema'ab nah ini ini bashir ini kabar gembira wa qawluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala wa idh akhazallahu misaqad lazima utul kitab latubaynunnahu linnas walataqtumuna dan ketika Allah mengambil perjanjian kepada orang-orang yang diberi Allah kitab diberi Allah ilmu pengetahuan agar kalian menerangkan ilmu itu untuk manusia dan jangan menyembunyikannya nah wahuwa ijabun littaklim ini satu dalil wajibnya mengajarkan ilmu sesungguhnya ada satu golongan dari mereka mereka itu menyembunyikan kebenaran menyembunyikan ilmu padahal mereka mengetahui nah ini dalil tentang diharamkannya menyembunyikan ilmu yang wajib diajarkan itu kama qawla ta'ala sebagaimana Allah berfirman pis syahadah tentang penyaksian barang siapa yang menyembunyikan kesaksian maka dia berdosa hatinya waqala ta'ala dan firman Allah ta'ala wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila saliha tidak ada orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan beramal salih wa qawla ta'ala dan firman Allah udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah ajaklah manusia ke jalan Tuhan engkau dengan hikmah dengan ilmu dan nasihat nasihat yang baik waqala ta'ala dan firman Allah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah ia ajarkan kepada mereka kitab dan ilmu ini dalil-dalil quran tentang fadilat ta'alim mengajarkan ilmu wa'amal akhbaru ada pun hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan mengajar itu pekauluhu salallahu alaihi wasallam lama ba'atha mu'azan ilal yaman mana kala rasulullah salallahu alaihi wasallam mengutus mu'az bin jabal ke negeri yaman beliau bersabda sungguh bahwa Allah memberikan petunjuk dengan sebab engkau satu orang maka itu pahalanya lebih baik bagi engkau daripada bersedekah seisi dunia ada orang yang kafir kita beri dakwah lalu si kafir ini masuk islam sebab kita nah pahalanya itu lebih besar daripada bersedekah seisi dunia ada orang yang ahli maksiat kepada Allah ada orang yang suka melanggar hukum Allah kita berikan dia ajaran ilmu kita berikan dia arahan agama lalu dia tubat kepada Allah tubat kepada Allah sebab kita yang memberikan ilmu kepadanya nah pahalanya itu lebih besar daripada menyedekahkan dunia dan seisinya andai kata kita punya harta seperti itu barang siapa yang menyembunyi mengetahui suatu ilmu lalu dia sembunyikan maka maka berlenggu dia di hari kiamat dengan berlenggu daripada neraka ini ancaman Allah lewat Rasulullah s.a.w. kepada orang yang bahil dengan ilmu bahwa orang ini akan dimasukkan ke neraka bahil dengan ilmu itu ilmu yang sifatnya adalah wajib sifatnya wajib misalnya orang bertakun orang bertanya kayak apa sembahyang supaya bujur nah kita tahu nah itu kita kadang boleh diam kadang boleh kita kadang menyampaikan kayak apa beudu itu supaya sah orang bertanya kepada kita kita tahu kita ada ilmunya bahwa itu demikian syaratnya rukunnya segala macamnya kita sembunyikan kita sembunyikan nah itu adalah sesuatu yang dilaknat oleh Allah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya penghuni langit penghuni bumi sampai-sampai semut di lubangnya ikan di lautan semuanya itu memintakan ampun atas orang yang mengajarkan manusia kebaikan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia agar mereka itu dekat dengan Allah orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia agar mereka bisa beribadah kepada Allah nah itu orang adalah dimintakan ampun oleh malaikat dimintakan ampun oleh binatang binatang sampai semut di lubangnya ikan di laut memintakan ampun kepada orang tersebut nah fadilat yang menunjukkan kelebihan mengajarkan ilmu itu ada syaratnya yaitu mesti dengan ikhlas mesti dengan ikhlas nah kita memberikan pengajaran kepada orang akhirnya orang itu tobat akhirnya orang itu masuk Islam pahalanya demikian besar kalau kita menyampaikannya itu ikhlas kalau kita menyampaikan itu karena Allah karena menuntut mencari keridaan Allah nah apabila kita menyampaikan ilmu itu bukan ikhlas tidak disertai dengan ikhlas maka fadilah fadilah ini pun ada berlaku kepadanya jangan lupa tonton subscribe like and share selamat selamat Terima kasih.